untuk selanjutnya kita akan membuat segehan pance warna yang pertama di hulu itu berarti di timur ada putih kemudian di barat ada kuning kemudian di utara ada hitam di selatan ada merah kemudian di tengah-tengah campuran dari ini yang disebut dengan berumbun campuran ini disebut dengan berumbun sehingga letaknya seperti ini putih di timur di barat maha dewa itu yang di timur ini untuk dewa iswara untuk maha dewa untuk dewa brahma untuk wisnu yang di tengah adalah dewa siwa kemudian sekarang isinya pun sama ada beras kemudian ada pisang disini ada lokoknya di bawah ada porosan taruh di tengah-tengah ada bunga kemudian ada pandang ada tekor seperti biasa ada tekor ada tekor di sini nah ini kalau menaruh nantinya kemanapun mengaturkan selalu putih ada di timur misalnya kalau kita menghadap ke barat tetap kuningnya itu ada di barat nah ini yang ditukar menghadap ke sini misalnya menghadap ke selatan ya selalu ini ditukar ini inilah di hulu gitu jadi menghadap kemanapun kita kita mengaturkan selalu putih itu ada di timur selalu tempatnya di timur cuman ini tempat pandangnya inilah disesuaikan itu supaya tidak bingung nanti sehingga bunganya ini ada di tengah-tengah itu kelihatan lah putih ini di timur nasinya di selatan merah di barat kuning di utara hitam jadi di tengah-tengah berumbun jadi kemana pun menghadap kemana pun kita mengaturkan selalu putih di timur warnanya apa namanya ngiter arah nah sesuai lah persembahan kita kepada beliau gitu kalau ini ditukar-tukar kita menghadap ke barat putih di barat gitu misalnya itu keliru keliru caranya mengaturkan jadi menghadap kemana pun itu putih selalu di timur itu tujuannya agar sesuai siapa yang diaturkan gitu yang dihaturi gitu yang diberikan persembahan gitu tetap seperti ingki terima kasih 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 terima kasih